Nasib nahas dialami bocah berinisial RS, 4, asal kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, Madura. Pasalnya, saat bersama keluarga tengah berlibur ke wisata Sampang Waterpark, SWP, RS tenggelam di kolam setempat. Akibatnya, nyawanya tidak tertolong meski telah dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Zetien Sampang oleh petugas wisata setempat. Peristiwa itu terjadi bermula saat korban bersama lima rombongan keluarganya tiba di SWP sekitar pukul 14 WIB untuk berlibur mengisi waktu luang pasca Idul Adha, 30 Juni 2023, kemarin. Korban bermain bersukaria menikmati fasilitas wisata, bahkan sempat memakan mie instan sebelum kembali lagi untuk berenang di kolam anak. Namun, berselang berapa menit kemudian, korban ditemukan tenggelam di area kolam yang lebih dalam. Korban tetap berada di kolam anak, tapi posisinya bergeser ke tengah. Kondisi air lebih dalam, kata Kapolsek Sampang AKP Tomo, Sabtu, 1 Juli 2023. Ketiga, melihat kondisi korban lemas pasca dievakuasi, petugas wisata bergegas membawa korban ke RSUD tapi nyawanya tak tertolong. Korban sudah dipulangkan ke rumah duka diantarkan menggunakan mobil ambulans. Terangnya, di samjik itu, kata AKP Tomo, sebelum insiden terjadi, petugas dari SWP sempat memberitahu kepada para pengunjung untuk segera naik dari kolam dan berkemas sebab batas waktu berkunjung sudah selesai. Sementara, saat dikonfirmasi General Manager Wisata SWP belum memberikan respon sehingga upaya konfirmasi terus dilakukan.